Berita utama kembali hadir untuk Anda sodara. Informasi selanjutnya, polisi menetapkan tersangka baru dari kasus pemeriksaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang, Pariyaman. Paman dari pelaku Indra, Sebtriaman, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan membantu Indra selama buron. Tersangka kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang, Pariyaman, Sumatera Barat bertambah. Setelah Indra Sebtriaman ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan dan pembunuhan pada NKS gadis penjual gorengan, Paman dari Indra berinisial MJ yang sebelumnya berstatus sebagai saksi, ternyata kini ditetapkan sebagai tersangka. MJ alias DN diduga terlibat dalam membantu Indra Sebtriaman tersangka utama kasus pembunuhan gadis gorengan saat berstatus sebagai buron. MJ diduga memberikan saran pada Indra untuk melarikan diri dan memberikan informasi lokasi rumah kerabat untuk persembunyian Indra. Penerapan pasal yang kami berikan kepada tersangka MJ ini, perintangan berdasarkan pasal 221 tentang perintangan penyidikan, ini diancam 9 bulan. Namun, tersangka MJ ini saat ini sudah kita amankan dan kita tahan dalam kasus yang lain, yang sementara kita tangani dan penyidik lagi mendalami keterlibatan pelaku atau tersangka lainnya. MJ digunakan pasal perintangan dan menghalangi penyidikan dan terancam hukuman 9 bulan penjara. Polisi masih mengembangkan fakta baru dan mengungkap keterlibatan pihak lain selain MJ yang ikut membantu tersangka utama saat berstatus buron. Rio Johannes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat.